Teropang, saya minta turun dan alasi. Dan lagi saya tanya kepada rekan-rekan yang gak sanggup anggota. Berita dunia terkini. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kurung Polri mengatakan pihaknya akan menelusuri dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di pondok pesantren dalam kurung Pompes, Al-Saitun, Inramayu, Jawa Barat. Pasalnya belakangan beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Pompes, Al-Saitun seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinannya Panji Gumbilang. Kita harus melihat apakah ada pelanggaran pidana di situ. Ini masalahnya kita harus lihat pondok itu dalam kurung Al-Saitun, ya ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat dalam kurung Karo Penmas, Divisi Humas Polri Brikjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Kamis dalam kurung 22 Juni 2023. Meski begitu, Ramadan belum menjelaskan langkah detail terkait pendalaman kasus tersebut. Pasalnya, kewenangan proses pengusutan ada pada bares Krim Polri. Nanti kita tanyakan dulu itu ya, kata Ramadan. Sebelumnya, Wakil Presiden Wapres Maruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Pohuka Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas untuk menindaklanjuti kontroversi yang ada di Pompes Al-Saitun. Maruf mengatakan Mahfud dan Yakut mesti turun tangan apabila hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Selain itu, Maruf mengatakan pemerintah akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam terkait kontroversi yang ada di pondok pesantren Al-Saitun. Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan. Kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Pohukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklanjuti. Kata Maruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 26-2023. Terpisah Wakil Sekretaris Jenderal dalam kurung Wasek Jen, bidang hukum dan hama jelis ulama Indonesia dalam kurung MUI, Pusat Iksan Abdullah mengungkapkan Pompes Al-Saitun terafiliasi gerakan negara Islam Indonesia dalam kurung NII. Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002. Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu dalam kurung Al-Zaitun terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas ujar Iksan saat ditemui di kantor Kemenko Pohukam, Jakarta Pusat, Rabu dalam kurung 21 Juni 2023. Menurut Iksan, pemerintah akan membentuk tim mengusut kontroversi yang terjadi di Pompes Al-Zaitun. Peserta dalam kurung tim yang akan dibentuk tentu dari MUI, kementerian terkait dan tentu agar Al-Zaitun terbuka untuk akses terhadap masyarakat, kata Iksan. Terima kasih telah menonton!